this could be us, so back to what i was saying this could be us disuara hello hello guys, welcome to channel ayatense sebelum menonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya bila ketinggalan sama update-update mimin iklannya jangan di skip ojicin mimin oke ini mimin tabling aja ya guys komiknya izu capture 182 nanti komiknya mimin lagi mimin edit dulu entah mungkin update-nya malam atau tanggal malam ya guys ditungguin aja yang ini mimin tabling dulu ya guys namun jika kamu mendatanginya itu berarti kamu mungkin menghadapi kenyataan secara kejam gitu tanpa bisa harus menipu diri sendiri gitu loh guys aku berharap kalian menemukan keberadaan Jono tapi nah kelewatan guys percayalah tapi kamu apapun hasilnya cepat atau lambat kita harus menghadapinya jadi aku yakin Jono pasti juga akan nunggu kita katanya gitu guys kamu apapun hasilnya aku akan menemukannya dan membawanya pulang kata izu gitu guys izu seberapa hati-hati dalam perjalanan ini bertemu dengan binatang buas di alam liar atau semacamnya jika harus melawan lari saja untuk berjaga-jaga selamat selamat salat juur ya guys dan aku izu bawa aku bersamamu bawa aku bersamamu kata si baikun nih guys cuman sayangnya baikun ini kan jiwanya separoh sama tetem batu tetem tuh jadi gak bisa guys si baikun jauh dari batu tetem guys Tensho untuk memiliki anggota tubuh yang berkembang dengan baik dan pemikiran yang sederhana bagaimana dia bisa menjagamu dengan baik kata ya gitu guys bukannya aku tidak membawamu tapi sebagian besar jiwamu terperangkap di batu tetem aku juga menulis surat kepada Morrison dan bertanya tapi aku tidak bisa memaksamu meninggalkan suku kata izu gitu guys jadi dia gak bisa aku memaafkanmu aku akan menjaga rumah dan merawat anak-anak disini untukmu kata ya gitu guys perang nih kamu dan yuzu bisa berpergian keluar dan dunia serasa milik berdua katanya baikun kata yuzu gitu guys jip jip bukan kamu dan baik kun aku berjanji padamu aku akan menemukan Jono dan kembali secepatnya dan aku tidak akan membuatmu menunggu terlalu lama kata Izu gitu guys kalau gitu kembalilah lebih awal kata baik kun ingatlah untuk menjaga Izu dengan baik jika tidak aku akan menghajarmu di depan kedua anakmu ketika kamu kembali dan kedua anak tersebut akan tak mengakuimu ini tidak ada gunanya ayah kata si baik kun udah tau udah tau kata si bu Izu gitu guys Izu kamu tiba-tiba si Tenshi berubah jadi serigala langsung bawa si Izu guys bawa si Izu terbang ayo jalan semangat kata si baik kun mari kita istirahat disini hari ini ya kata si Izu guys kalau begitu mari kita kondirikan kema dulu lalu mau masak sesuatu untuk dimakan aku mau membawa bacon rebung kering garam kata gitu guys bisakah kamu masukkan begitu banyak barang ke dalam perangselmu katanya gitu bingung sini sih thanksyo ini cuma bisa ketawa karena aku masih memiliki ransel system gitu katanya guys jadi gak perlu ransel yang berat ternyata dia punya ransel dimensi gitu loh guys aku akan mendirikan tenda dulu katanya lalu aku akan mengumpulkan kayu bakar untuk memasak eh ada sebuah gua disini kata Izu gitu guys mungkin kita bisa bermalam disini malam ini di dalam gua lebih hangat dan aman katanya gitu guys ini disini kata selamat menikmati ada binatang katanya Izu gitu guys oke guys gimana kelanjutannya Izu apakah Izu akan mati di gua itu atau kata Izu bisa menyelamatkan Izu kita saksikan aja ya oke guys thanks for waiting jangan lupa di subscribe like and comment see you bye 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 Terima kasih.